Sultan Adil Hendra bersama rombongan menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Partai Gerindra seprovinsi Jambi untuk korban kebakaran di desa Mendahara Tengah, Tanjab Timur. Bantuan ini diserata secara langsung kepada Bupati Tanjab Timur, Romy Haryanto. Kamis 24 Juni 2021, anggota Komisi 9 DPR RI Sultan Adil Hendra yang juga Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi bersama istri dan rombongan bertolak menuju ke Bupati Tanjab Timur guna menyerahkan bantuan kemanusiaan dari Partai Gerindra seprovinsi Jambi untuk korban kebakaran di desa Mendahara Tengah. Kedatangan sah bersama rombongan disambut hangat Bupati Tanjab Tim, Romy Haryanto bantuan uang tunai sebesar Rp25 juta secara simbolis diserahkan langsung kepada Bupati Tanjab Timur. Dalam kesempatan ini, Romy Haryanto atas nama pemerintah daerah mengucapkan terima kasih kepada sah dan keluarga besar Partai Gerindra seprovinsi Jambi. Romy berharap bantuan ini dapat meringankan beban para korban kebakaran di Kecamatan Mendahara. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Sultan Adil, berserta keluarga besar Partai Gerindra, yang mana tentu telah memberikan bantuan bagi masyarakat kami dan insya Allah ini akan bermampat bagi masyarakat kami dan kami doakan semoga apa yang dilakukan oleh Bang Sultan Adil, berserta keluarga besar Partai Gerindra, insya Allah ini menjadi bagian amal ibadahnya dan mudah-mudahan ke depan Partai Gerindra semakin bermanfaat untuk masyarakat kami. Sah bersama robongan juga meninjau langsung keadaan desa Mendahara Tengah pasca terjadinya kebakaran. Selain bantuan uang tunai, Partai Gerindra juga menyerahkan bantuan berupa sembako untuk para korban seperti beras, minyak sayur, gula, dan mie instan. Sah mengatakan bantuan yang diberikan ini merupakan bentuk keprihatinan dan rasa kemanusiaan keluarga besar Partai Gerindra atas musibah kebakaran yang menimpa warga desa Mendahara Tengah. Selaku wakil rakyat di tingkat pusat, Sah juga akan terus berumaya ke depan untuk meningkatkan infrastruktur masyarakat di Kejawatan Mendahara Tengah ini. Sah juga berharap bantuan yang disalurkan bermanfaat dan meringankan beban para korban. Kami disini memberikan bantuan dan merasa kami juga sangat prihatin. Saya sebagai wakil rakyat dari Provinsi Jambi, Dapil Jambi di DPR RI, akan terus berufaya bagaimana terutama meningkatkan infrastruktur daripada masyarakat kita di Mendahara Tengah ini. Karena itu.